Jadi jangan pernah bilang musik islami, karena Islam gak pernah kenal musik. Kalau seandainya Islam kenal musik, sahabat yang suaranya bagus udah pasti nyanyi. Siapa yang suaranya bagus? Abu Musa Al-Asari, betul? Iparnya Salman ini, Al-Farisi, Masya Allah. Siapa lagi yang bagus? Abdurrahman bin Auf. Para sahabat, sahabat banyak yang suaranya indah. Min Mazamiri Ali Daud. Kalau seandainya kita berkata, tapi musik bikin saya gampang belajar, kalau pakai bahasa begitu, betul, sahabat sudah melakukan. Hadis terbanyak riwayat siapa? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar. Kalau teknik belajar hadis itu gampang dengan musik, Abu Hurairah udah main gitar, betul? Kola Rasul, dengan-dengan-dengan. Ente mau putar kemana tuh? Makanya aneh kalau dibilang, tapi kalau musik kata-katanya bagus itu boleh suruh tanggung dosa di hadapan Allah nanti itu orang ngomong.